Kekuatan Super Hewan dengan kekuatan super di dunia nyata yang pertama adalah Wheel Spider. Hewan ini memiliki kekuatan super layaknya karakter dalam permainan Sonic the Hedgehog. Kekuatan super yang dimiliki oleh karakter game Sonic Silandak adalah kemampuan berlari yang menyamai kecepatan suara dan berespon secepat kilat. Senjata andalannya adalah menggulung badan dan menyirar lawan dengan bulunya yang tajam. Dan kekuatan ini juga dimiliki oleh salah satu spesies loba-loba yang bernama Wheel Spider. Saat mengejar mangsa, loba-loba yang banyak ditemukan di puncak bukit berpasir ini biasanya akan mengambil beberapa langkah, kemudian bergerak cepat seperti roda yang berguling menurunkan bukit. Saat merasa terdesak, mereka akan menarik kakinya sehingga tubuhnya mudah berputar dan menjauh dari bahaya dengan kecepatan berputarnya mencapai 2 meter per detik. Maka putaran tubuh hewan yang memiliki panjang 2,5 hingga 3 cm ini sama dengan putaran roda kendaraan dengan kecepatan 40 km per jam. Layaknya kemampuan super salah satu karakter bernama Solid Snake ada seekor bingatan yang sangat pandai dalam hal berkamuflase. Solid Snake merupakan karakter games Metal Gear yang memiliki kemampuan berkamuflase di situasi apapun. Bahkan dia mampu berkamuflase menjadi 27 bentuk yang berbeda-beda. Tentu hal ini sangat mustahil terjadi di dunia nyata. Namun, hewan yang memiliki kemampuan seperti ini adalah Mimic Octopus atau gurita peniru. Dia sanggup peniru tumbuh hewan laut lainnya seperti ikan, kepiting raksasa, ikan pari, ular laut, bintang laut, dan lain sebagainya. Keahliannya dalam menyamar ini bisa terjadi karena di bawah lapisan kulitnya terdapat chromat of force yang dapat mengubah syarat dan warna tumbuh gurita. Berikutnya adalah Semut Rahang Capit atau Odentomachus Bauri. Semut jenis ini dapat menangkap mangsanya dengan kekuatan 300 kali berat tubuhnya sendiri. Saat menangkap mangsa, capit di rahangnya dapat menutup dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam. Rahang semut yang berasal dari Costa Rica ini sebetulnya tidak panjang. Namun dapat digunakan untuk mengepit dengan kuat karena digerakkan dengan begitu cepat. Namun bukan hanya itu yang dimiliki oleh Semut Rahang Capit. Dayaknya sebuah strategi dalam permainan yang disebut Rocket Jumping, semut ini pun sanggup meletting menggunakan capitnya tersebut. Saat menonton televisi atau bermain game, kita seringkali melihat karakter yang dapat menimbulkan diri dengan cepat atau dapat menimbulkan kembali bagian tubuhnya yang telah terpotong. Dalam dunia nyata, hal ajaib seperti ini bisa dilakukan oleh beberapa spesies bintang laut. Ketika salah satu tentakelnya terluka dan terpotong, maka bagian yang terpotong tersebut akan tumbuh kembali. Dan hebatnya bahkan potongan tentakelnya yang terlepas juga dapat tumbuh menjadi bintang laut utung yang baru. Hmm, luar biasa bukan? Berikutnya adalah hewan dengan kemampuan untuk berhenti tua. Beberapa jenis hewan ternyata memiliki kemampuan untuk menghentikan pertumbuhan dirinya ketika telah mencapai usia tertentu. Setelah mencapai usia tersebut, maka hewan-hewan tertentu tak akan menunjukkan tanda-tanda penuaan dan hidup abadi. Sebagai contoh adalah serangmik, yang diperkirakan telah menusia lebih dari 400 tahun. Bahkan kerang yang ditemukan di sebuah pantai wilayah Islandia ini, mungkin menjadi hewan tertua yang pernah hidup di muka bumi. Contoh kedua adalah seekor kura-kura Aldabra, yang bernama Adwaita. Kura-kura yang dibawa ke India pada tahun 1750 ini mati pada tahun 2009 di usianya yang ke-256 tahun. Adwaita mati akibat sebuah kecelakaan yang membuat tempurunya retak. Teman bernama Plotipus ini memang terlihat seperti bebek lucu, yang sama sekali tak tampak mirip dengan superhero. Namun jangan tertipu dengan penampilannya. Pomalia yang satu ini memiliki indera ke-6 yang disebut dengan elektro-reception. Kekuatan Super-K ini memungkinkan Plotipus yang memiliki penglihatan minim untuk mendeteksi mangsa dengan merasakan benda listrik yang dihasilkan oleh gerakan otot. Bahkan dalam ruangan gelap dengan mata dan telinga ditutup, seekor Plotipus akan tetap bisa memburu mangsanya. Secara alami, mereka juga dilengkapi dengan kekuatan cakar yang tajam dan beracun untuk memberikan pendangan mematikan pada predator yang mengejarnya. Hewan dengan kekuatan super yang terakhir adalah ikan pemanah atau Archerfish. Bagaikan superhero yang lehai memanah, ikan pemanah juga mampu melompokkan hewan yang berada dekat dengan permukaan air seperti serangga. Setelah serangga jatuh, ikan pemanah akan segera menyantapnya. Dengan menggunakan lidah serta insangnya, ikan pemanah menambahkan patas air dengan kecepatan dan keakuratan yang luar biasa. Bahkan pancaran air ini diklaim lebih kuat dibanding 6 kali kekuatan ototnya. Penglihatannya yang tajam juga memungkinkan dirinya melihat target dengan akurat. Ia pun tersegan melompat dari air untuk menangkap serangga yang terlalu dekat dengan permukaan air. Pemirsa, itulah 7 hewan dengan kekuatan super di dunia nyata, Fancy on the spot.